Mahasiswa 66, mereka berjuang menurunkan Soekarno. Kunjuk rasa ratusan mahasiswa IIN Imambuyol Padang yang menuntut hak-haknya berlangsung dengan lancar. Aksi demo mahasiswa ini dipicu karena tidak adanya jawaban dari pihak rektorat tentang aspirasi mereka yang lalu. Mahasiswa menuntut berbagai haknya seperti fasilitas kampus, tidak adanya transparansi dana, aturan yang sebelah pihak, sispu yang terus bermasalah, hingga uang opak yang belum dikembalikan. Di luar yang lewat, kita sering juga aksi untuk beberapa rektor yang sama, pasti sama. Jadi ingin ingatkan kembali bahwa pihak kampus belum menempatkan janjian setelah kita ini mengatakan kembali pimpinan kampus agar segera merealisasikan keputusan-keputusan keraguan dari Dewan Mahasiswa. Menanggapi hal ini, rektor IIN Imambuyol Padang berjanji akan mencari solusinya terhadap berbagai tuntutan tersebut. Uang opak 2015 sudah diberikan jawaban, dan saya pikir sudah clear itu. Lalu tentang pedoman organisasi mahasiswa, dicoba di cari solusi. Dari Padang, Sumatera Barat, Ganti Putra Wardana, Nafa Siddiq melaporkan untuk Suara Kampus TV.